Hei 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 perempuan hebat kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Pak Heri gak ngomong apa-apa. Pak Heri lagi tenang, lagi ngitung nih metafisikanya nih. Gitu, makanya Risma Au-Awe nemenin kita tadi. Iya, iya. Pak kalau kita ulang, ulang. Ulang, ulang. Hai perempuan hebat masih di Morning Call. Selamat pagi. Selamat pagi. Telat dulu. Aduh, panik banget Pak Heri ngomong selamat paginya. Gimana? Selamat pagi. Eh Pak Heri udah siap belum untuk ngebacain Risma? Iya. Rumahnya Risma ya? Iya. Jadi Risma kira-kira rumahnya menghadap kemana? Ke jalan? Enggak. Enggak. Enggak, Qiblat kemana? Ini misalnya Qiblat. Barat kemana? Barat kemana? Qiblat. Kalau sholat kemana? Tadi saya begitu. Tadi saya sholat kemana ke sana. Nah pintu di situ Pak. Oke. Aku kalau misalkan Qiblat ke sana. Pintu sebelah sana gitu. Oh, menghadap ke timur. Oh, menghadap ke timur. Oke. Pintu ini kan? Pintu masuk. Ya, pintu masuk. Oh, berarti menghadapnya ke timur ya? Iya. Jadi kalau memang kalau menghadap ke timur, kalau dilihat dari cat peta energinya Risma, memang rumah itu rumah yang cukup baik, cukup cocok adalah yang membantu men-support karir dari Risma. Ya, mungkin kalau, nah ini udah muncul nih. Ya, Risma kalau dilihat. Ini catnya Risma ya? Ya, ini catnya adalah Risma. Risma tadi saya katakan adalah, unsurnya adalah gunung, tanah. Yang dibawah yang kalau lihat warnanya biru, air itu adalah sebetulnya bicara mengenai harta, mengenai oki. Artinya adalah bahwa Risma born to be rich. Bahwa seseorang yang dilahirkan untuk jadi... Dilahirkan akan sukses. Sukses, gitu terjemahannya kayak gitu. Ini adalah salah satu cat orang yang sukses di dalam hidup. Ya, yang similar, yang sama, mirip dengan catnya Risma terbukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat sukses. Ya. Kita memiliki data. Dan Risma, ada satu yang penting bagi Risma, kalau Risma melihat misalnya katakan ada kampak atau ada logam. Ini kampak itu seperti ini, seperti ini ya. Atau ini adalah logam sebetulnya, yang warnanya abu-abu adalah logam. Logam itu apa sih? Logam adalah kemampuan seni, kemampuan menyanyi dari Risma. Uh, yeah. Nah, terjemahannya gini loh Risma. Tahun ini kan tadi saya jelaskan bahwa tahun ini adalah tahun logam bawanya tikus. Terus logam ini yang sangat penting, logam ini menunjukkan karya yang sukses dari Risma di tahun 2020 ini. Amin. Ya. Jadi kalau Risma menghadapnya ke timur, rumahnya juga energinya adalah logam. Logam adalah sekali lagi karir atau produktivitas dari Risma. Jadi udah bagus ya kalau rumahnya udah matching sama Risma-nya sendiri, gitu kan? Betul. Masa ada, rumah lu ada pelurahan. Atau harus lapor terus 24 jam kali 2. Karena banyak kamu di rumah aku. Aku juga harus di skamling. Gimana nih perempuan hebat? Kita udah buka interaksi kita ya di Telepon Interaktif. Dan juga di Whatsapp serta di Instagram. Jangan lupa, at my TV official. Sekalian di follow, jangan cuma di mention aja. Iya juga ada Whatsapp, silahkan yang mau tanya-tanya tapi sertakan dulu. Nama tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir dan rumahnya menghadap ke arah mana. Ya. Betul. Ini udah ada Whatsapp yang masuk, kita akan jawab. Ya. Pak Heri sih sebenarnya akan jawab ya. Kita cuma bacain doang ya gak sih, Adi? Ya gak apa-apa, aku mulai sama kita. Oke. Bener. Dari Whatsapp kita. Namanya Kay. Oh ini udah dateng chart. Oke. Kay di rumah ya dengerin ya. Ini adalah prediksi kamu. Ya. Oke. Kay. Kay juga sama. Ingat gak kalau kita bicara mengenai kemarin, kita bicara mengenai api. Ya. Api semua. Api. Kita membahas tanah yang nanya tanah semua. Oh betul. Ini semua tanah gini. Tanah Yin apa yang pak? Tanah Yin. Oh luar biasa. Selamat. 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 Jadi. Jadi kalau kita lihat ya misalnya kita berbicara mengenai tahun kemarin dulu ya. Tahun kemarin tahun 2019. Saya melihat ada sedikit masalah sebetulnya. Ada sebuah konflik kecil di dalam rumah tangga, juga ada dalam perjalanan apa yang dilakukan. Tapi tahun ini adalah tahun yang sangat baik. Tahun ini tidak ada class buat Kay. Kay. Nah Kay adalah seorang yang sangat-sangat kreatif, sangat-sangat pandai. Kay ini luar biasa pandai. Kay ini boleh dikatakan lucknya bagus tahun ini. Hei. Sukses lebih bagus. Ya. Cukup, cukup oke. Cukup baik. Tinggal pilihnya sendiri aja. Karena namanya sendiri bang juga kunci. Kunci. Rumahnya menunjang gak rumahnya menghadap kemana? Hah? Rumahnya menghadap mana sih Pak? Itu Pak. Jadi sertakan ya rumahnya menghadap kemana? Ya, sertakan rumahnya menghadap kemana. Pintu ya. Pintu depan itu menghadap ke mana? Kalau perempuan empat bingung, matahari terbitnya dari sebelah mana? Iya. Jadi supaya kita bisa menghitung. Matahari dari dulu terbitnya dari timur. Tenggelamnya di barat. Betul. Dan terbitnya pasti pagi. Betul sekali. Kok papa tau sih? Iya. Papa tau dari mana? Dikasih tau ya. Emang siklusnya begitu lah. Lu belajar fisika ngasih itu lah. Metafisika buat belajarnya. Nih kita udah kasih formatnya ya. Perempuan hebatnya. Nama, tanggal lahir, tahun, dan rumah. Dan juga arah. Ya, arah rumah menghadap kemana gitu. Gampang aja. Mumpung ada Pak Heri bisa dibacain. Oke lanjut lagi nih. Kalau misalnya Risma tadi udah bagus perhitungannya nih Pak Heri. Tapi apa yang perlu diperhatikan? Apakah di bagian rumah jangan ada penghalang? Ya oke. Yang tadi Risma agar tahun ini memang benar-benar sukses seperti yang kita inginkan. Make sure, yakin di depan pintu itu. Kan kadang-kadang kita suka taruh sepatu, sendal, rak di depan rumah. Sebaiknya harus clear. Ya Pak Heri ini ada penelpon lagi. Dari Leticia. Halo, morning call. Halo, pagi. Yes, Leticia boleh kita tahu tanggal, bulan, dan tahun lahir? 25 April 1986. 25 April 1986. Kamu tahu nggak arah pintu masuk rumah kamu menghadap mana? Arah rumah. Arah rumah, arah tampak rumah depan. Tenggara menghadap Tenggara. Menghadap Tenggara luar biasa bisa tahu Tenggara. Yes, karena ini dia chartnya Pak. Bukan, ini chart yang tadi belum berubah. Tanggal 25 April ya? 25 April 1986 menghadap Tenggara. Kan sekarang juga di smartphone-nya perempuan hebat suka ada aplikasi untuk menentukan arah tuh. Ada kompasnya. Itu bisa dilihat juga kalau agak bingung. Apis kasih nggak ada tiga bingung. Betul. Oke. Ini kayaknya. Ah iya. Ya benar. Ya. Ibu Leticia ya. Perlu saya sampaikan gini. Ibu Leticia dilahirkan sebenarnya dengan sebuah kesuksesan yang sangat besar. Cuma Ibu Leticia agak tidak bisa menerima itu, tidak cukup kuat untuk bisa menerima rejeki yang demikian besar. Pertanyaan saya Ibu Leticia kerja atau usaha sendiri? Bekerja. Bekerja. Oke. Ibu mungkin saya perlu jelaskan agak teknikal. Lihat, coba perhatiin. Tanah lagi kan? Iya. Memang by default begitu. Jadi kalau kita seminar pun demikian. Yang duduknya kayu-kayu semua akan jadi satu. Yang api-api semua. Tanah juga demikian. Semua begitu. Nah ini bukan direkayasa tapi memang akan begitu semua. Ibu boleh dikatakan Ibu memiliki satu gunung yang istrinya adalah harta dengan kuncinya. Sebenarnya kalau waktunya cukup saya ingin menunjukkan cacat yang sama bagi orang-orang yang sukses di dunia itu sebetulnya mirip seperti ini. Kekurangan dari Ibu Leticia adalah apinya yang tidak hadir. Seandainya Ibu rumahnya misalnya menghadapnya ke utara. Ya contoh kalau Ibu bisa rumah menghadap ke utara kesuksesan Ibu itu benar-benar luar biasa akan terjadi. Tapi kalau menghadap ke Tenggara artinya adalah rumah Ibu adalah di sisi energinya adalah logam. Ya yang membuat agak menahan ke sukses itu untuk lebih-lebih-lebih besar. Ya jadi saran buat Ibu adalah saran buat siapapun di rumah tolong kalau ada di rumah. Ya kalau pun harus berkata-kata kata-katalah tentang yang positif tentang yang sukses. Ya kenapa? Seperti saya jelaskan lebih awal kalau kita selalu berbicara mengenai sebuah kegagalan. Kita isi rumah dengan pertengkaran maka energi itu pun akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi Ibu satu kata kunci buat Ibu adalah kalau Ibu Leticia dalam kesehariannya The more you smile, the more you laugh, the better your life is. Khusus buat Ibu Leticia walaupun semua juga harus demikian. Ya jadi Ibu Leticia hartanya udah ada nih. Cuman kuncinya udah ada cuma tinggal gimana cara ngebuka kuncinya gitu ya. Iya betul harus lebih kuat untuk ngambil. Ada lagi thank you banget Ibu Leticia. Sekarang kita mau angkat telepon dari putri dari Medan. Wanyur yang wujudku. Ya benar. Good morning. Morning call. Horace morning call. Oh. Lagi pipigi dulu sama teman-teman di Medan. Mungkin kealanggulian si Ucok gitu. Iya betul. Iya. Nah kalau misalnya. Oke. Udah ada lagi nih. Morning call. Selamat pagi. Ini karena banyak banget yang masuk ya kalau. Jadi saling berebutan ya. Iya. Kalau nggak bisa kebagian masuk di line telepon kita. Whatsapp aja. Atau di instagram. Mungkin Ahan lebih mudah kita bacainya. Mungkin Ahan lebih mudah kita bacainya. Iya. Halo morning call. Morning call. Selamat pagi. Iya. Jadi begitu ya Pak Heria. Iya. Ketika udah ketahuan. Atau sudah terbaca. Sebaiknya apa sih yang dilakukan. Gini. Gini. Yang penting adalah. Bagaimana kita juga memiliki rumah yang sehat. Tanda kutip rumah yang mensupport atau mendukung hoki dari kehidupan kita. Iya. Ya banyak hal yang tidak mengerti mengenai hal ini. Misalnya contoh. Membuat kolam ikan di dalam rumah. Itu fatal. Oke. Di dalam rumah kolam ikan adalah fatal. Tapi kalau di luar rumah Pak. Di luar rumah masih oke. Tapi sebaiknya. Sebaiknya ya. Karena saya melihat wajahnya tadi. Oh gitu. Di dalam kolam ikan serius. Nah. Di luar pun kalau terbaik. Terbaik adalah buat masa sekarang. Tentunya ada di barat daya. Barat daya itu antara selatan dan barat. Atau ada di timur. Atau ada di utara. Itu adalah the best yang bisa menunjang koki. Oke. Itu tadi tips dari Pak Heri. Jangan kemana-mana perempuan hebat. Masih terus di Morning Call. Selamat pagi. Begerl contrari. Petos g Jordan. Ab Youtube Mini Skill. Jangan lupa like, share dan share video. Bang!